Dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional dan Hari Kunjungan Perpustakaan, pustakawan dan para pegiat literasi di Sumatera Utara berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara mengadakan gebiar Hari Kunjungan Perpustakaan Virtual. Acara ini merupakan upaya bersama meningkatkan minat dan kebiasaan membaca di masyarakat. Perjalanan manusia untuk menemukan Aksara sebagai alat komunikasi telah dimulai sejak 8.000 tahun sebelum masehi. Tetapi hingga tahun 1965, masih terdapat 350 juta orang di seluruh dunia Buta Huru. Pentingnya literasi sebagai hak asasi manusia, menjadi latar belakang munculnya peringatan Hari Aksara Internasional. Penetapan Hari Aksara Internasional merupakan buah dari keprihatinan UNESCO terhadap kondisi keberaksaraan masyarakat dunia. Kurangnya kesadaran beraksara dapat menjadikan kita buta huruf yang kemudian membuat kita tidak dapat membaca. Padahal kegiatan membaca dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang sangat penting bagi masa depan. Menanggapi hal ini, para pustakawan dan pegiat literasi di Sumatera Utara berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara mengadakan gebiar Hari Kunjungan Perpustakaan Virtual. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Aksara Internasional dan kunjungan perpustakaan. Yang melatar belakangi kegiatan kita ini adalah bagaimana kita mengajak para pegiat literasi, para pustakawan dan para masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengajak untuk melakukan giat literasi. Baik literasi baca tulis, literasi sains, dan enam literasi dasar lainnya. Acara yang digelar selama tiga hari ini dilaksanakan secara offline dan online. Di hari pertama pelaksanaan, acara dihadiri dan dibuka secara langsung oleh istri gubernur Sumatera Utara Nawal Lubis. Di sini, Nawal Lubis mengajak dan menyerukan kepada masyarakat, terhusus anak-anak untuk lebih giat dan terbiasa dengan kegiatan membaca. Ia pun turut membacakan dongeng ke sejumlah perwakilan anak-anak yang hadir. Kemudian Nawal juga menyapa para pegiat literasi yang ada di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara secara virtual. Gelaran ini tidak hanya menjadi seremonial saja, namun diikuti dengan sejumlah materi yang memberikan motivasi dan semangat bagi para pustakawan dan pegiat literasi dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan. Seperti materi literasi keluarga, literasi masyarakat, literasi sekolah, pedah buku, belajar kecepatan membaca dan membaca yang efektif. Hal yang ingin kita capai dalam hal ini adalah berusaha untuk membantu keresahan, menyalurkan keresahan para pegiat literasi yang ada di kabupaten-kabupaten kota dalam hal ini telah ada sapa pegiat yang dilakukan oleh ibu gubernur bagaimana berusaha untuk ini adalah sebuah kolaborasi jadi para pegiat itu didengar suaranya. Ismail Pong, salah satu pegiat literasi asal Deli Serdang yang juga ketua forum Taman Bacaan Masyarakat Sumatera Utara mengapresiasi pelaksanaan kegiatan gebiar hari kunjungan perpustakaan virtual ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat memicu semangat baru bagi masyarakat, khususnya para pegiat literasi dalam meningkatkan kebiasaan membaca di masyarakat. Apalagi di era digitalisasi ini, menjadi tantangan besar untuk kita mengikuti perkembangan yang ada. Hari ini menurut saya adalah ingin mengajak ya, mengajak kegiatan yang baik, ingin mengajak semua publik datang ke perpustakaan umum, datang ke perpustakaan daerah, taman baca, rumah baca, agar warga Sumatera Utara, anak-anak, masyarakat menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan kita untuk maju. Sejatinya peringatan Hari Aksara Internasional dan Hari Kunjungan Perpustakaan bukan sekedar selebrasi biasa. Peringatan ini memiliki makna mendalam yang menyangkut martabat dan hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton!